Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Envaran Iwanto, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan NPM 2181-10013 Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi berfikir dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri Idris SPSI MSI Definisi berfikir Definisi yang paling umum dari berfikir adalah perkembangannya ide dan konsep di dalam diri seseorang Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses perjalanan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan dalam diri seseorang Yang berupa pengertian-pengertian mencakup banyak aktivitas mental Seperti kita berfikir saat memutuskan barang apa yang akan kita beli di toko Kita berfikir saat melamun sambil menunggu kuliah dimulai Kita berfikir saat mencoba membecahkan ujian yang diberikan di kelas Kita berfikir saat menulis artikel, menulis makalah, menulis surat, membaca buku, membaca koran, perencanaan liburan, atau mengkhawatirkan suatu persahabatan yang terganggu Selanjutnya ada macam-macam berfikir Pertama, berfikir alamiah Pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya Misal, penalaran tentang panasnya api yang dapat membakar Yang kedua, berfikir ilmiah Pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat Misal, dua hal yang bertentangan penuh tidak dapat sebagai sifat hal tertentu pada saat yang sama dalam satu kesatuan Berfikir autistik Contoh berfikir autistik antara lain adalah Menghayal fantasi Atau wishful thinking Dengan berfikir autistik, seseorang Melarikan diri dari kenyataan Dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis Berfikir realistik Berfikir dalam rangka Menyesuaikan diri dengan dunia nyata Bisa disebut dengan nalat Selanjutnya, proses berfikir Proses atau jalannya berfikir itu pada pokoknya ada empat langkah Yaitu Pertama, membutuhkan pengertian Atau lebih tepatnya disebut pengertian logis Kedua, membutuhkan pendapat Yaitu Menggabungkan atau memisahkan beberapa pengertian menjadi suatu tanda yang khas dari masalah itu Ketiga, membutuhkan keputusan yaitu Menggabung-gabungkan pendapat tersebut Keputusan adalah hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang lain telah ada Yang keempat, membutuhkan kesimpulan Yaitu menarik keputusan dari keputusan Keputusan-keputusan yang lain Selanjutnya, problem solving Problem solving atau pemunyai masalah adalah kemampuan berfikir yang utama Karena hal itu meliputi cara berfikir yang lainnya Yaitu berfikir kreatif dan analitis untuk perbuatan keputusan Berfikir kreatif adalah berfikir yang memberikan perspektif baru atau menangkap peluang baru sehingga memunculkan ide-ide baru yang belum pernah ada Kreatif tidak hanya demikian Tapi kreatif juga sebuah kombinasi baru yaitu Kumpulan gagasan baru hasil dari gagasan-gagasan lama Menggabungkan beberapa gagasan menjadi sebuah ide baru yang lebih baik Berfikir analitis Adalah berfikir yang menggunakan sebuah tahapan atau langkah-langkah logis Langkah berfikir analitis ialah dengan menguji sebuah pernyataan atau bukti dengan standar objektif Melihat bahwa permukaan sampai akar-akar pemusahaan Menimbang atau memutuskan atas dasar logika Selanjutnya, beberapa strategi pemunyai masalah yang sering digunakan Trial and error Makna waktu Makan waktu yang lama Kedua Information rate level Yaitu mendapatkan kembali informasi Untuk pemunyai masalah dengan cepat Yang ketiga Algoritma Yaitu suatu metode pemunyai masalah yang Menjamin suatu pemunyai masalah Jika tersedia kesempatan bagi seorang untuk mengembangkannya Yang keempat Juristik Yaitu membantu Untuk menyederhanakan masalah Dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu Jadi kesimpulan materi yang tadi kita bahas adalah Belaitan mengelola dan Mentransformasi informasi dalam memori Ini sering dilakukan untuk membentuk konsep Benar dan berpikir secara kritis Membuat keputusan Berpikir kreatif dan memuncahkan masalah Jika ada salah-salah kata Mohon maaf Terima kasih Terima kasih